Pemirsa Satuan Reserse Kriminal atau Setreskrim Polres Sanggau menciduk seorang warga desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau pada 15 Januari 2019. Tersangka diamankan karena kedapatan menimbun 2,1 ton solar bersubsidi. Dengan bermaksud mencari keuntungan tersangka AH, warga desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau harus meringkuk di balik jeruji besi Mapolres Sanggau. AH kedapatan melakukan penimbunan BBM jenis solar sebanyak 2,1 ton atau 2.195 liter di dalam 3 drum dan puluhan jerigen yang berawal dari informasi warga. Kabupaten Sanggau AKBP Imam Riyadi mengatakan pelaku mendapatkan solar bersubsidi dengan cara mengumpulkannya dari para supir dan masyarakat sekitar yang mengantri di SPBU. Kabupaten Sanggau adalah 2,1 ton, ini bisa kita amankan dan kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pelaku juga memang dia yang melakukan penimbunan. Dia beli dari supir-supir, pekantri-pekantri, dia dijual lagi. Dia beli kurang lebih 6 ribu, dia jual 7 ribuan. Inilah supaya dia untuk menimpun dan mencari keuntungan oleh para spekulat-spekulat. Berapa lama dia beroperasi? Ini menurut pengakuan dia kurang lebih 3 bulan. Polisi masih mendalami kasus karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman kurungan di atas 3 tahun penjara. Tim Liputan AINews melaporkan. Ini penuh sebuah.